Kebakaran yang terjadi di Jalan Daeng Tata Makassar menghanguskan sebuah rumah semi permanen. Kebakaran terjadi diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Dari keterangan warga, sempat terdengar suara letusan dari dalam rumah yang dalam kondisi kosong. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Api baru dapat dibadamkan setelah 7 unit armada kebakaran diturunkan di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut tetangga terdekat bahwa suara di dalam rumah tidak ada orang. Tidak menguninya. Oh lagi kosong? Lagi kosong. Sedangkan tetangga mendengar ada suara ledakan. Jadi kemungkinan listrik. Lalu listrik ya. Pak Karemin bagaimana bang? Baik, setelah kita dapatkan laporan itu pukul 20 lewat 2 menit. Tidak ada tempatnya di jalan Malengkeri dan Tata. Jadi kita luncurkan posko Malengkeri. Tentukan posko Malengkeri itu ada 3 unit. Di situ kita luncurkan 3 unit. Setelah melihat kondisi di lapangan itu pintar bantuan water supply dari Mako. Jadi kita luncurkan lagi dari Mako. Itu banyak 4 unit. Terima kasih.